Sedangkan anak-anak Mahardika yang masih ada di luar, pada satu saat melihat ada katakanlah piring terbang, itu mulai dari belakang rumah mereka latihan itu, terbang ke arah Stadion Gulora Bungu Arno. Mereka sempat itu ngejar ada empat anak-anak Mahardika, naik motor, sampai di atas Stadion Gulora Bungu Arno, ufonya itu hovering di atasnya, ternyata betul di pager belakang itu pohon-pohon pisangnya itu angus, menurut Pak Salatun dia kena ekstrateresterial sindrom. Ya ini tadi ada yang menanyakan, ini Pak Guntur, apa namanya pengalamannya Pak Guntur yang saat itu lagi ada Uvo yang lagi mampir, di dekat rumahnya Pak Guru, itu mungkin Pak Guntur berkenan untuk menceritakannya lagi pada kami semua gitu. Ya itu sekitar tahun 80-an, kejadiannya di sebelah rumah Ibu Fatmawati yang waktu itu sudah ditempatkan oleh guru keadik saya, kebetulan guru itu kan memimpin kelompok muda-mudi suara Mahardika. Nah, waktu itu suara Mahardika di rumah sebelah, itu kebetulan sedang penghuni-nya keluar negeri dia bagaimana kosong, lalu dikasih kesempatan sama buktur guru ke Mahardika untuk jadi tempat latihan gitu. Nah, satu hari mereka latihan untuk menari dari Sulawesi Tarian Patarena. Nah, itu menggunakan ada tiga kendang yang selalu bertaruh-taruh gitu. Tidak tahu bagaimana pada suatu saat setelah selesai latihan sekitar Maghrib waktu itu, ini ceritanya-ceritanya guru, sama ceritanya anak-anak Mahardika, karena kebetulan Mas Taw waktu itu juga sebagai penasehat dari suara Mahardika. Jadi, kira-kira Maghrib, mereka masih ada yang ngomprong-ngomprong, di situ minum-minum es cendol, apa segala macam. Tiba-tiba, pembantu yang membersihkan tempat latihan itu, di pagar belakang itu dia melihat kok ada kayak manusia mau lompat pagar di atas pagar gitu. Dia berpikir, wah ini ada maling mau masuk. Nah, kemudian dia mencoba mendekati, tapi begitu dekat, tidak tahu bagaimana ini ceritanya. Dia terus jadi bengong, tidak bisa apa-apa. Dia bengong saja gitu. Sedangkan anak-anak Mahardika yang masih ada di luar, pada satu saat itu melihat ada katakanlah atau piring terbang, itu mulai dari belakang rumah mereka latihan itu, terbang ke arah Stadion Gelora Bungu Arno. Mereka sempat itu ngejar, ada empat anak-anak Mahardika, naik motor ngejar. sampai di atas Stadion Gelora Bungu Arno, UFO-nya itu itu, hovering gitu, di atasnya. Nah, ini anak-anak penyusul ini nggak bisa masuk karena targetnya dikunci. Jadi mereka cuma ngeliatin aja di situ. Nah, nggak berapa lama tiba-tiba itu UFO meresat ke angkasa, hilang. Nah, kemudian guru mendengar hari itu, nelfon ke Pak Salatun, besoknya dari lapan datang dengan timnya untuk nyelidiki. Nah, saya kebetulan hadir waktu itu. Beritahu saya hadir. Ternyata betul, itu di pagar belakang itu, pohon-pohon pisangnya itu angus. kemudian si pembantu itu, namanya Sam Edy, itu masih bengong-bengong. Menurut Pak Salatun, dia kena apa ya, extraterrestrial syndrome. Pak Salatun, biarin aja, dia nanti kurang lebih sengibu juga bisa diajak ngomong gitu. Waktu itu dia bengong aja kalau ditanya ini, bengong, itu nggak bisa menjawab, itu aja. Ya, pendek cerita ya begitu, kurang lebih. Tapi, apa namanya, Pak, siapa yang bengong itu, apakah tidak pernah bercerita sedikitpun, soal ciri-cirinya makhluk ini? Dia melihatnya kayak manusia, tapi nggak jelas, atau nggak gelap gitu. Makanya dia berpikir, dia itu maling, mau masuk gitu. Kalau menurut saya itu ya, apa ya, jenis UFO yang kurang lebih tingginya 185 meter lah gitu. Bukan jenis UFO, jenis alien. Iya. Nah, ini kan, dulu kan kita di Indonesia itu kan pernah dihadiri oleh Alan Hynek, C. Alan Hynek itu. Nah, lalu sempat ada isu UFO juga dibahas, sempat ya oleh pemerintah kita kala itu. Nah, kalau yang sekarang itu, kira-kira Pak Gunder ada harapan nggak untuk Indonesia ini? Bagaimana ya, kira-kira untuk apa namanya, menghadapi atau ya, menyikapi masalah UFO ini? kan kemarin Amerika sudah ini nih, sudah kayak open pada publik bahwa ya, kami mengakui UFO gitu. Nah, kira-kira Pak Gunder ini ada ada harapan nggak seperti Amerika situ pada Indonesia saat ini? Pak Gunder ada harapan nggak untuk apa namanya, harapan untuk ya, pemerintah kita saat ini untuk menyikapi UFO, kira-kira ada nggak gitu? Harapannya Pak Gunder pada pemerintahan Indonesia, ya gitu, untuk menyikapi UFO, kira-kira bagaimana? Ya, masalahnya begini, masalah UFO ini sekarang kan nggak jelas sebenarnya siapa yang di mangani gitu loh. Betul. Kalau dulu, zaman lapan kan lebih jelas, ada lembaga antariksa penerbangan regional. Ya. Sekarang lapan-nya kan udah di lebur, apa masih lapan, apa masih berin, nggak tahu saya tuh sekarang. Tau, mungkin juga apakah dari angkatan negara atau gimana, ya belum tahu. Saya rasa dari komunitas data UFO bisa nanya tuh, ke Kaso atau ke sekaligus ke Kemenhan atau kemana gitu. Ya, ini ada yang nitip pertanyaan ke saya. Apakah Pak Gunder mengetahui tentang tokoh peneliti UFO yang bernama Farida Iskyovet yang merupakan sekretaris dari Adam Malik pada jaman dahulu? Saya waktu jaman Pak Adam itu kenal sama sekretarisnya tuh bukan yang Pak Ija gitu, ada satu lagi yang cewek juga sih. Saya lebih intim atau dekat sama yang satunya itu. Kalau Farida bahasa Sunda tuh kenal Munding. Oh, jadi nggak begitu mengenal Pak ya, Farida. Ya, udah itu aja sih yang mau tanya-tanyakan. Terima kasih. Tapi, apa menurut Pak Guntur ini memang Bu Farida ini memang ini ya, sedikit banyak tahu tentang UFO ya, Pak Guntur? Atau Pak Guntur pernah dengar hal itu? Nggak, Tung. Soalnya saya ngobrol juga jarang sama yang sambutan. Samputan. Terima kasih.